Pesimistis 10 Capim KPK dan Kepentingan Besar Jokowi. Panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK telah menyerahkan 10 nama yang lolos tes jasmani dan wawancara kepada Presiden Joko Widodo, Jokowi. Mereka yang lolos antara lain Agus Joko Pramono, Ahmad Alamsyah Saragi, Joko Purwanto, Fitroh Roh Cahyanto, Ibnu Basuki Widodo, Ida Budiati, Johanis Tanak, Michael Rolandi Cesnanta Brata, Pungki Indarti, dan Setio Budianto. Sementara sejumlah nama yang memiliki pengalaman bekerja di KPK Gugur, diantaranya Pahala Nainggolan, Wawan Wardiana, hingga Johan Budi Sabto Pribowo. Pahala merupakan Deputi Pencegahan KPK saat ini. Sementara Wawan menjabat Deputi Bidang Pendidikan dan Peran serta Masyarakat KPK. Sedangkan Johan Budi pernah menduduki beberapa posisi di lembaga itu mulai dari Deputi Pencegahan KPK, Juru Bicara, dan Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK, terakhir Pid Wakil Ketua KPK. Wakil Ketua Pansel KPK Arief Satria mengatakan pihaknya menetapkan tiga kriteria yang ditentukan dalam seleksi capim, yakni integritas, kapabilitas, dan akseptabilitas. Alhamdulillah Pak Presiden akan meneruskan nama-nama tersebut ke DPR, Ujar Arief. Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi UGM, Pukat UGM, Zainur Rohman menilai 10 nama capim yang lolos seleksi tahap akhir ini sangat menunjukkan kepentingan Presiden Jokowi. Zainur mengaku sejak awal mengkritik konfigurasi pansel karena didominasi unsur pemerintah dibanding masyarakat sipil. Ia mengaku kecewa dengan hasil seleksi 10 nama capim maupun 10 calon dewas KPK. Menurutnya, 10 nama yang diserahkan ke Jokowi didominasi oleh aparat atau unsur penegak hukum lain seperti polisi, jaksa, hakim, hingga auditor baik sebagai pejabat aktif atau pensiunan. Padahal, idealnya KPK dipimpin unsur masyarakat sipil atau profesional. Hal itu penting untuk menjaga independensi dan menghapus konflik kepentingan. Seharusnya kok itu diisi idealnya diisi oleh unsur profesional dan masyarakat sipil untuk menjaga independensi KPK. Kalau diisi aparat, KPK akan disetir, kata Zainur.